Sampai jumpa di video selanjutnya Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap yang seperti kita temui hari ini Berikut adalah cerita tentang Elder Dragon Kolosal Yang nafsu makan yang dapat dengan mudah merusak ekosistem Dan bersarang di dalam kegelapan yang mengerikan Dikenal sebagai Wyvern's End Nakarkos Nakarkos Nama Jepangnya adalah Ostogaroa Nakarkos memiliki julukan sebagai Mukuroryu Yang berarti Corpse Dragon Atau Naga Bangkai Nakarkos adalah monster besar mirip Shefalopoda Dia memiliki mata kuning bersinar dan paru besar dan tajam Dia juga memiliki kulit biru dengan bintik-bintik bioluminesensi pirus Nakarkos termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Corpse Dragon Dari family Nakarkos Satu-satunya habitat yang diketahui menjadi sarang pilihan tempat tinggal Nakarkos Adalah Wyvern's End Nakarkos merupakan Elder Dragon super unik yang tidak muncul di banyak title Dia pertama kali muncul di Monster Hunter Cross Yang merupakan regional Jepang dari Monster Hunter Gen Kemudian dilanjutkan kemunculannya di Monster Hunter Gen Monster Hunter Double Cross Dan Monster Hunter Generations Ultimate Elder Dragon ini berukuran sangat besar dengan panjang tercatat hingga 35,47 meter Namun rekor terbesarnya sepertinya tidak diukur berdasarkan panjang ujung tentakel hingga cangkangnya Nakarkos adalah Elder Dragon Misterius berkepala 2 Yang telah lama dikabarkan oleh para pemburu di berbagai lokasi seperti wilayah Shraid dan Jurassic Frontier Monster ini belum ditemukan secara resmi hingga saat ini Dikenal sebagai Corpse Dragon atau Hellfire Star oleh beberapa orang Nakarkos memiliki penampilan aneh yang membuatnya cukup terlihat seperti mahluk undead Yang merupakan salah satu alasan mengapa banyak orang meragukan keberadaannya Elder Dragon ini telah dilaporkan di banyak tempat mulai dari berkeliaran di lautan luas dan garis pantai untuk mencari mangsa Secara alami sebagai predator, Nakarkos diketahui terutama memakan mangsa berukuran sedang Khususnya monster jenis Leviathan Nakarkos akan mengeluarkan ledir biru cerah dari kepalanya yang digunakan untuk menarik ikan ke lokasinya Sehingga setiap kali Leviathan yang tidak waspada yang tertarik oleh ikan tersebut akan mulai ditangkap Dan dibunuh oleh Nakarkos sebelum menyeretnya hingga kembali ke sarangnya untuk dikonsumsi Dalam beberapa kasus dia juga akan menarik seekor Leviathan besar atau bahkan anakan dari Cadius yang sedang membawa ikan Nakarkos akan terlibat dalam pertarungan sengit melawan mangsa yang lebih besar saat dia mencoba membunuh Dan memangsa mahluk kolosal apapun yang mungkin ditemuinya saat sedang berburu Pilihan makanan Nakarkos juga tidak terbatas pada mahluk laut saja Dia juga terlihat memangsa Flying Wyvern seperti Rathalos Serta monster besar lainnya seperti Uragan, Rakidios, dan bahkan seekor Glavenus Selain memangsa monster, Nakarkos pun juga akan memangsa manusia Nakarkos telah menjatuhkan banyak sekali kapal udara di masa lalu Dan baru-baru ini dilaporkan juga bahwa satu individu telah melahap seluruh penduduk di dalam sebuah desa dalam satu malam saja Inilah sebabnya sejak zaman dahulu kala Flying Wyvern dan kapal udara akan menghilang secara misterius di bagian tertentu dari daerah Jurassic Frontier Pihak peneliti Y Academy saat itu tidak mengetahui apa yang menyebabkan hilangnya orang-orang itu Sampai mereka menemukan keberadaan Nakarkos beberapa tahun kemudian Sarang Nakarkos, setidaknya yang ada di Jurassic Frontier, dikenal dengan nama Wyvern's End Ditemukan jauh-jauh di belakang posisi dari Jurassic Frontier Sarang bawah tanah ini terhubung ke laut terbuka dan memungkinkan Nakarkos dengan bebas berpindah dari rumahnya ke tempat berburu dengan sangat mudah Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya pun juga berserakan di lantai dan dinding pada sarang Nakarkos Tulang-tulang ini adalah milik semua makhluk yang sebelumnya dimakan oleh Nakarkos Serta makhluk yang juga secara keliru tidak sengaja mengembara ke dalam Wyvern's End Kehadiran Nakarkos di suatu daerah dapat dengan mudah mempengaruhi keseimbangan ekosistem di sekitarnya hanya karena rasa lapar semata Nakarkos akan memangsa semua makhluk lain yang ditemuinya di lingkungan sekitarnya Terutama jika dia sedang diusir atau dipaksa keluar dari wilayah kekuasaannya Ketika seorang hunter berhasil mengusir Nakarkos, Elder Dragon itu akan meninggalkan Wyvern's End selama beberapa waktu sebelum akhirnya dia kembali ke sarangnya Selama waktu itu monster tersebut akan mulai lebih agresif dan aktif serta lebih mulai sering menyerang berbagai tempat saat sedang mencari makanan Meski awalnya Nakarkos dirumorkan sebagai monster berkepala dua hingga akhirnya dia menampakkan wajah aslinya Sama seperti Elder Dragon Yamatskami, Nakarkos bersifat mirip Chevalopoda dan secara fisik sangat mirip dengan seekor sotong atau cumi-cumi Dua kepala yang sering terlihat sebenarnya adalah tentakel Punggung Nakarkos juga seringkali terlihat sementara kepalanya yang tetap tersembunyi Nakarkos hanya memperlihatkan kepalanya saat mencoba melahap atau menakuti mangsanya Selain itu tubuh Nakarkos juga relatif sangat lunak Sehingga inilah alasan dia menutupi dirinya dengan tulang mangsanya agar menciptakan perlindungan Meskipun Nakarkos mampu menghacurkan tulang dengan rahangnya Dia biasanya tidak pernah memakan tulang yang mengotori wilayahnya Karena dia harus menggunakannya sebagai baju pelindung dan persenjataan untuk melawan makhluk lain Lendir yang dihasilkan oleh Nakarkos juga dapat mencegah tulang-tulang di tubuhnya menjadi terkorosi Dan roboh satu sama lain serta merekatkannya untuk menciptakan pelindung tulang Elder Dragon besar ini Dia juga akan memodifikasi beberapa tulang yang digunakannya agar sesuai dengan kebutuhannya Nakarkos biasanya menutupi ujung tentakelnya dengan tangkorak monster yang jatuh Tetapi terkadang dia juga menggunakan bagian monster tertentu yang dikombinasikan dengan bahan lain Yang ditemukan di dalam sarangnya untuk membuat persenjataan unik bagi dirinya Beberapa bagian yang terlihat digunakan adalah rahang dan ekor glavenus yang telah menyatu Shell shakar dari lagi akrus yang dipadukan dengan voltstone Brachidius founder dan bahkan dagus ekor uragan Selain memanfaatkan lendirnya untuk menarik mangsa dan sebagai perkat tulang Nakarkos juga memanfaatkan lendir tersebut untuk menangkap mangsa yang sedang aktif Dia dapat mengeluarkan adliran lendir lengket dari ujung tentakelnya Dan mengeluarkan gumpalan tersebut dari lubang sembur yang terletak di bagian punggung Agar dapat menjerat korbannya Ketika semua senjata lainnya gagal Nakarkos akan mulai menggunakan elemen dragon untuk selama pertarungan Tidak pernah diketahui bagaimana dia dapat menggunakan elemen dragon Tetapi diakini bahwa dia secara alami menghasilkan elemen tersebut dalam tubuhnya Tampaknya Nakarkos mulai menggunakan elemen dragon ketika dia merasa hidupnya dalam bahaya Atau ketika dia merasa benar-benar kuat keinginan untuk memangsa apapun yang sedang dilawannya saat itu Dragon energi akan perlahan-lahan menumpuk di mulutnya Dan jika sudah cukup banyak energi yang terkumpul Dia akan melepaskan sinar yang sangat berbahaya dalam jangkauan yang sangat-sangat jauh Nakarkos juga diketahui melepaskan sinar ini ketika dia sudah mati Sehingga menyebabkan semua tulang di sarangnya akan roboh ke tanah Sehingga pada saat itu lingkungannya juga akan berubah secara dramatis Saat dalam kondisi marah, tanda bercahaya biru di tubuhnya akan berubah menjadi warna merah Dan dia pun akan mengeluarkan lebih banyak lendir ke dalam area air daripada biasanya Semua makhluk-makhluk plankton yang ditemukan di Wyverns N akan mulai bersinar Karena lendir yang dikeluarkan Nakarkos Sehingga menghasilkan cahaya menakutkan di seluruh area Layaknya seperti sotong Nakarkos memiliki tulang yang sama dengan sotong Bahkan memiliki bagian berwarna pelangi di punggungnya Nakarkos juga berkemampuan penggerak jet di dalam air Seperti yang bisa dilakukan oleh sotong Ini dilakukan untuk segera kembali ke sarangnya sambil membawa hasil berburu di lautan Meskipun bisa dianggap rakus karena nafsu makannya yang gila Nakarkos adalah monster yang licik dan berhati-hati dalam menggunakan semua adaptasi unik Dan kecerdasannya secara efektif melawan mangsa apapun Fakta Unik Nakarkos nama Jepangnya adalah Ostogaroa Nama ini diambil dari penggabungan kata Os, Oktopus, dan Tangaroa Os dalam bahasa latin yang berarti bone atau tulang Oktopus dalam bahasa Inggris berarti gurita Lalu Tangaroa merupakan nama dari dewa laut dalam mitologi Maori di area Selandia baru Lalu nama Inggrisnya Nakarkos Merupakan kombinasi dari kata Nautilus, Karkas, dan Nekros Nekros dalam bahasa Yunani artinya adalah death atau kematian Lalu menurut tim lokalisasi yang mendevelop game ini Nama yang dilokalisasi ini memiliki sentuhan yang gelap dan mengerikan Cocok dengan gambaran dari keseluruhan monster tersebut Kemudian ide awal untuk nama monster ini sebelum akhirnya diputuskan menjadi Nakarkos Adalah Rakendros, Safegadaha, dan Krakaros Yang penjemputannya menggunakan bahasa Marathi Terakhir, setelah Nakarkos dikalahkan Jika player kembali ke tenda menggunakan Farkaster Maka dapat terlihat cuaca menjadi cerah dan sangat indah Berbeda sekali dengan situasi awalnya yang sangat-sangat gelap dan menakutkan Nah, gimana? Kalian suka? Nakarkos Sayangnya Elder Dragon ini tidak dapat lagi kita temui di title monster hunter yang terbaru Selalu menyenangkan ketika mengingat pertarungan melawan Elder Dragon unik Yang mempunyai area kekuasaannya sendiri Tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton